Assalamualaikum, bikin kue lebaran favorit anak dengan bahan yang simple dan pastinya murah meriah dijamin deh bikin rebutan loh ya oke langkah pertama kita akan siapin bahan-bahannya disini aku menggunakan tepung maizena 100 gram susu bubuk 1 bungkus kecil gitu oreo 1 bungkus dan coklat putih 1 bungkus serta pewarna ya teman-teman untuk tepung maizena aku pakai 100 gram disangrai dulu sampai dia itu garing atau ringan ya oh iya untuk wajahnya disini aku pakai star pan dari stain cookware ya ini wajahnya super bagus banget satu set ada tiga ya wok 28 cm plus tutup wok 24 cm plus tutup dan fry pan 20 cm ini tuh bisa disusun ya teman-teman karena di gagangnya itu ada rongganya jadi bisa ditumpuk tanpa takut baret ini anti lengket teknologi Jerman sudah FDI approve LFGB dan bisa kompor listrik atau kompor gas oke kalau tepungnya udah dirasa gering kita boleh matikan apinya dan sisihkan tepungnya dulu ya teman-teman nah ini untuk oreo nya kita akan keluarkan dan kita sisihkan krimnya ya jadi kita cuma ambil biskuitnya aja oke kita sisihkan menggunakan pisau seperti ini aja semuanya sampai selesai ya lanjut biskuitnya kita hancurkan boleh pakai ulekan atau kalau mau lebih cepat boleh dicoper ya oke ini hasilnya udah halus kita sisihkan lanjut ada coklat putih langsung aja aku potong-potong gini aja ya untuk pisau nya aku pakai Neoblade dari Stain Cookware ya ini pisau super cakep, tajam dan pastinya ini tuh murah meriah banget satu set isinya 4 pisau satu gunting satu pengasah pisau dan juga satu talenan ya asli ini pisau nya itu premium banget dan kuat ya teman-teman aku pakai pisau dari Stain Cookware tuh awet banget gak ada yang rusak sama sekali oh ya untuk harganya juga lumayan murah cuma Rp215.000 jadi wajib banget beli produk-produk keren dari Stain Cookware ya teman-teman oke setelah selesai dipotong-potong seperti ini kita akan lelehkan coklatnya dengan cara ditim seperti ini ya oke pakai api kecil atau sedang aja dan masak sampai dia itu meleleh nah seperti ini boleh kita aduk-aduk oke ini hasilnya udah lumer ya kita aduk-aduk seperti ini lanjut disini aku mau tambahkan bubuk Oreo tadi yang udah kita hancurkan ya lalu tepung maizena langsung dicampurkan aja diaduk-aduk sampai merata beneran beneran super gampang banget membuat cemilan ini ya kalau di tempatku namanya permen kerikil ya oke terakhir kita tambahkan susu bubuk dan diaduk sampai bener-bener merata ini aromanya wangi banget loh teman-teman oke ini udah merata banget sekarang kita akan bagi menjadi tiga sesuai dengan warna yang teman-teman inginkan ya misalkan mau dibagi menjadi lima warna juga boleh ya oke kita masukkan dalam wadah-wadah gitu ya teman-teman setelah itu tambahkan pewarna makanan secukupnya aja aku pakai warna biru kemudian ada warna merah dan warna kuning untuk teman-teman sih bebas warnanya ya boleh pakai warna apa aja lalu diaduk-aduk sampai warnanya itu tercampur merata ya nah seperti ini warnanya udah menyatu jadi kita sisihkan dulu ya kita akan aduk warna yang lainnya ini warna birunya udah menyatu juga kita sisihkan dulu lanjut ke warna yang kuning ya diaduk-aduk juga udah beres deh sekarang tinggal kita bentuk ya teman-teman menjadi kerikil-kerikil ya untuk ukurannya bebas dan bentuknya juga terserah ya boleh lonjong, boleh bulat, boleh pipih pokoknya ya mirip kerikil gitu ya teman-teman bentuk seestetik mungkin nah kita bentuk warna merah, warna kuning dan juga warna biru lakukan terus sampai selesai beneran super simple dan ini tuh gampang banget dipraktekan di rumah bikin kue lebaran yang beda dari yang lain itu gak susah ya teman-teman bahkan kita bisa menyulap bahan-bahan yang murah meriah di rumah menjadi aneka jajanan favorit anak-anak oke kita diamkan sampai dia itu mengeras ya baru kemudian kita bisa masukkan ke dalam toples atau wadah tertutup ini hasilnya lumayan banyak padahal ukurannya gede-gede ya beneran ini ukurannya gak beraturan gak masalah yang penting rasanya enak ya teman-teman dan ini bisa nyenengin anak-anak banget saat lebaran oke kita pindahkan ke mangkuk atau boleh di wadah toples gitu ya teman-teman dan ini dia hasilnya beneran super gampang banget ya membuat kue lebaran favorit anak-anak semoga bermanfaat terima kasih kunjungannya Assalamualaikum terima kasih Terima kasih.